Hi 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 Hello Assalamualaikum ya berjumpa kembali dengan bengkelnya Mas Aguspeed ya Nah kali ini kita kedatangan motor Vario Tecno Vario Tecno yang masih karburator guys ya Oke ini Vario Tecno yang masih si karburator Oke ini ya bentuk motornya ya oke nah motor ini kasusnya itu dari si pemilik orangnya ya yang punya motor ya itu dia langsamnya tidak stabil kalau dihidupkan starternya dia membesar sendiri mengecil sendiri membesar sendiri mengecil sendiri pokoknya ini enggak karu-karuannya enggak beraturan ya Oke itu yang pertama keluhannya itu langsamnya tidak stabil setelah itu ini guys di bagian mesin ini ya diperhatikan baik-baik ini kan baut ini kan mesin ini kan busik yang hitam Nah itu mesinnya goyang guys mesinnya goyang saat di standar 2 dia itu terpisah guys atau di saat berbelok dia itu gimana guys ya kalau kalian itu belok ke kanan Hai ke kanan begini mesinnya itu lambat belok terus belok ke kiri begini mesinnya juga lambat berbelok maksudnya itu seperti ini guys ya Kenapa dia bisa lambat berbelok karena dia itu busingnya yang ini yang warna hitam ini sudah kalah guys jadi ini harus diganti yang baru ya saya contohkan ya saya perlihatkan ya tunggu sebentar cara mengeceknya itu seperti ini motor dalam keadaan standar 2 ya disimak baik-baik supaya tidak gagal paham motor DC di standar 2 setelah itu di bagian behel ini digoyang guys ya kanan-kiri kanan-kiri gitu sih guys ya Oke itu cara untuk mengeceknya apakah busing itu masih bagus atau tidak ya cara mengeceknya itu ya di standar 2 digoyang belakangnya ya behelnya ya seperti itu nanti dia akan terpisah antara baut dengan mesin cover mesin ini yang bulat nah oke bisa disimak ya nanti baut ini pasti dia akan bergerak ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri seperti itu ya oke tunggu sebentar bisa disimak guys saya dekatkan ya supaya agak fokus oke dia dia lambat guys yang ininya naik yang ininya turun ya oke naik mesinnya turun dulu baru baru bautnya naik bautnya mesinnya turun lebih dahulu jadi dia itu goyang sudah guys goyang ya oblak guys ya oke bisa dipahami guys ya jadi busingnya ini sudah kalah guys ya oke ya itu ya bisa kelihatan ya disimak baik-baik antara baut dengan busing oke ya lambat guys ya nah ini yang menyebabkan motor itu saat apa namanya berbelok ke kanan dia itu lambat guys ya mesinnya itu lambat beloknya ya yang bagian depan sudah berbelok yang belakang ini menyusu lambat dia nggak langsung begini set 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 gitu nggak bisa begitu guys ya karena busingnya ini sudah haus guys haus ya ini memang wajib diganti guys ya namanya sudah haus pasti harus diganti oke cara membukanya yaitu dibuka ditahan baut 14 ini ditahan dengan yang di sebelah sana ya di sebelahnya lagi ditahan setelah itu dibuka jangan lupa ini ditahan menggunakan kursi ya kursi atau balok atau kayu apa ya supaya mesinnya tuh yang sebelah sini kerangkanya sebelah sini itu tidak jatuh ke bawah ya ditahan setelah itu kita buka di bagian busingnya ini ya oke nah cara membuka busing ini kita menggunakan tracker guys ya oke nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara membukanya oke oke guys kita lanjut ya Nah itu yang sudah saya sampaikan tadi ditahan ya baut 14 dengan yang baut 417 ya baut 17 yang disebelah sana ya ini ya Hai nah ini ya jadi ditahan ya antara ini bot ini dengan bot yang ini disebelah sana itu ditahan terus dikeluarkan khasnya ini ya oke ini membukanya memang agak keras guys ya karena apa berkarat guys ya banyak karat jadi agak keras ini sambil ditarik guys ya oke ditarik terus sampai dia lepas guys ya ditahan didorong kesana ini diputar tarik sampai dia tuh lepas jangan lupa mesin harus diganjal ya bagian kerangkanya harus diganjal sama kursi guys ya supaya tidak jatuh ya bagian kerangkanya tidak jatuh jadikan kerangkanya jatuh mesin ini jatuh jadi terpisah ya karena hasilnya ini kita buka ya seperti itu ya jadi teman-teman nanti di rumah bisa mencontoh ya bagaimana caranya untuk membuka ya seperti itu oke keras sekali ya panjang khasnya guys ya oke sedikit lagi oke lepas langsung guys ya ya khasnya ini lepas pasangannya dengan yang ini ya oke nah setelah itu ini busingnya guys langsung lepas guys seharusnya ini kan lengket ya busing ini seharusnya lengket lengket disini guys lengket dia itu tidak bisa lepas keras ya posisinya keras ya karena dia itu sudah haus begitu dibuka khasnya ini yang panjang ini langsung dia jatuh busingnya ini karena dia haus sudah guys haus oblak ya jadi dia langsung jatuh ya seharusnya ini tadi kalau busingnya ini masih bagus dia tidak akan jatuh kalau ini langsung jatuh guys Oke kita cek di sebelahnya ya oke ini tadi alat-alat untuk menahannya guys ya nah di sebelahnya itu kan masih lengket tuh guys tunggu ya saya merengkannya itu ya masih lengket tapi dia juga sudah oblak guys nah itu caranya begini caranya seperti ini disimak baik-baik bisa diperhatikan paham ya teman-teman semua ya bisa diperhatikan ya ini juga sudah aus guys ya sebentar lagi KO ya seharusnya tidak begini guys ya seharusnya dia kuat kalau memang masih baru dia itu kuat tidak goyang seperti ini ya Oke Oke paham ya teman-teman ya Nah itu cara mengetahui kenapa mesin motor itu lambat berbelok ya kalian tuh mau belok kekiri dia tuh lambat guys enggak bisa begini kisah set 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 enggak bisa lambat guys jadi depannya yang roda depan tuh yang belok duluan ban roda belakang itu lambat guys lambat itu begini kesini roda depan baru buntutnya tuh ngikut-ngikut begini kalau belok ke kanan buntutnya baru ngikut begini lambat ya jadi meliuk-liuk seperti ular begini guys ya jadi nggak bisa begini set 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 secara bersamaan ya seperti itu ya Oke itu ininya guys yang kalah ya bagian busing mesinnya memang ini harus diganti guys ah tutorial sebelumnya sudah ada di video saya sebelumnya guys ya tapi itu punyanya motor Hai apa ya lupa saya yang penting diametrik ada saya buka bagian busingnya ya kalau nggak salah Miu Jika atau bit ya kalau nggak salah ya Nah ini kalau yang ini untuk motor vario Tekno ya yang 110 karbu ya Oke ini langsung aja kita buka geser menggunakan alat tracker ya alat rekernya itu seperti ini guys tahanannya seperti ini ya nanti dia akan lepas dibuka ya secara perlahan ya Oke sebentar saya perlihatkan Bagaimana caranya Hai Oke guys ya cara membukanya yaitu menggunakan tracker guys ya tracker untuk busing ya khusus ya trackernya ya seperti ini ya rangkaiannya ya terdiri dari apa namanya baut baut 14 ya setelah itu ring setelah itu rumahnya ya rumahnya Oke setelah itu anaknya ya anaknya besinya itu ya untuk mendorong busing ya seperti itu Oke lanjut aja langsung aja kita mulai ya untuk membuka busingnya ya Oke dengan cara dimasukkan ke dalam setelah itu dimasukkan seperti ini guys Oke setelah itu nanti didorong menggunakan baut ya buat 14 ini ya oke 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 Terima kasih 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 Sekarang sekian infonya terima kasih